Intro Hai Sobat BC, Kantor Pusat Bia Cukai pada tanggal 10 hingga 11 Agustus 2023 menyelenggarakan sosialisasi UMKM Week. Sosialisasi ini sebagai ajang memberikan edukasi dan komitmen Bia Cukai untuk mendukung UMKM agar menembus pasar global. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin terus! Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini terbuka untuk masyarakat umum dengan tujuan memberikan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat mengenai logistik dan peluang pasar ekspor hingga menduniakan kuliner Indonesia. Ini satu surprise juga buat saya bahwa Direkturat Jenderal Bia Cukai ikut memperhatikan dan memberikan pencerahan kepada terutama pengusaha-pengusaha merumah makan di luar negeri bagaimana prosedur ekspor bahan-bahan makanan dari Indonesia untuk keselamatan pangan serta bagaimana meningkatkan produk-produk UMKM agar dapat diterima untuk pasar-pasar di luar negeri. UMKM sekarang adalah landasan ekonomi yang terbesar di Indonesia tetapi memang perlu menjaga kualitas, konsistensi dan makna satu yang paling penting adalah keamanan pangan untuk ekspor ikuti peraturan-peraturan yang berlaku bagi negara yang diperlakukan di negara-negara tujuan. Sukses UMKM! Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Haryanto mengungkapkan bahwa Bia Cukai melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung UMKM salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di bidang fasilitasi kepabeanan. Dan tema kuliner Go Global yang diangkat ini kita mengharapkan melalui forum ini kita lebih dibuka wawasannya bahwa kuliner mempunyai peran yang sangat strategis loh Indonesia memiliki keaneka ragaman kuliner yang luar biasa. Ini merupakan komitmen Bia Cukai untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait informasi dan akses logistik, peluang ekspor dan mendorong UMKM untuk berani menembus pasar kuliner dunia. Saya mengapresiasi sekali program yang dilaksanakan oleh Dirjen Bia Cukai dalam rangka pembinaan UMKM kita untuk bisa ekspor ke luar negeri. Nah ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah sebenarnya bersama-sama untuk mendukung program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu Indonesia Spice Up The World. Jadi saya melihat program ini sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi untuk program-program lainnya secara bersama-sama. Dan UMKM Indonesia memang yang memberikan, membantu pemulihan ekonomi sebenarnya jadi sehingga sudah menjadi kewajiban kita, para pemerintah maupun pengusaha untuk mendukung selalu UMKM Indonesia. Diharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Bia Cukai baik fasilitas kita IKM maupun klinik ekspor sehingga UMKM Indonesia dapat menembus pasar global. Dari Kantor Pusat Bia Cukai, Eka Mustamil, Kanal BCTV mengabarkan.